Wah itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadu, yang sudah lah, levelnya itu sudah tinggi, sudah baik, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama, apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah, temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih, katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia, mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya syih, syih pula, namanya syih yujo, ya zho, ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa gak saya sholatin, ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa, tapi ini ustudhan aja nih ulama-nya, alimnya ustudhan. Dia katakan, benar ini meninggal, ya. Ini yang disolatin, yang hidup apa yang meninggal? Tuh. Yang disolatin, hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, syih katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Ini orang hidup apa meninggal? Orang meninggal, katanya. Orang hidup apa meninggal? Orang meninggal, 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi syihnya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal, suka ada yang nanya. Ya, ahad akhir, ahad akhir, itu sunnah nabi juga. Awas, bukan sembarangan. Bidah, itu bidah. Bidah dari mana? Bukan. Bukan, zaman nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenajah, nanya dulu, ini orang baik enggak? Nabi orang baik enggak nih? Baik, disolatin oleh nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang disolatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu, lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah, tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ahad akhir, akhir. Yuk kita sholatin bareng-bareng. Ya kan? Dalam sholat, kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik itu baik. Maka doakan. Kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan khusnul khatimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai, langsung pergi. Langsung pergi, begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kena tipu juga. Kena deh, kalau kata bahasa sekarang. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa, dia panggil yang dikeranda. Bangun, bangun, kita udah menang katanya. Bangun, bangun, nggak ada jawaban. Bangun, nggak ada jawaban. Begitu dibuka, sudah kaku. Selesai. Wafat dia. Kayaknya jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat, daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh. Sekarang saya ingatkan ya kalimat ini. Karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh. Ngedit fotonya. Dibuat begini, buat begitu. Keluar aja kalimat tuh, udah tuh. Ya. Udah, paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh. Paling ringan. Karena ulama itu pewaris nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakiti nabi. Itu hadisnya ada. Para ulama itu pewaris nabi. Antum punya warisan. Warisan antum diambil orang. Marah antum kan? Itu punya warisan tanah antum. Warisan bapak diambil orang. Antum marah. Ya warisan nabi diambil antum. Dicelah antum. Ya nabi marahlah. Paham ya? Ya. Yang paling bahaya. Ulama itu ditempatkan. Nomor tiga oleh Allah. Setelah malaikat. Ulama, urutannya ditempatkan oleh Allah. Dipuji. Antum ganggu ulama. Ya Allah marah.